Hai, Dewi balik lagi atau buat yang baru pertama kali ke channel gue Welcome to my channel, kenalin nama gue Dewi Terus gue gak pengen lama-lama untuk intro Why? Karena gue yakin banget video gue kali ini akan lebih panjang dari biasanya Karena parfum yang pengen gue bahas kali ini banyak Dan ada satu hal yang pengen gue share seputar parfum dari Dior ini Karena itu sangat-sangat complicated Karena tempoh hari ada yang komentar yang pengen ngekepoin Menurut gue bagusan enakan mana untuk remaja Christian Dior, Miss Dior atau Miss Dior Sherry I was like, oh my god Jangan dibawa tentang remajanya dulu deh Tentang enakan mananya dulu deh Atau gimana sih bedanya Atau pokoknya tentang Miss Dior dan Miss Dior Sherry It's a long story Karena buat gue sendiri yang penggemar parfum Gue bukan ahlinya, gue bukan orang yang gitu-gitu deh intinya Gue cuman menyimak dan Oh oke, jadi gue sedikit pengen sharing catatan gue Tentang historisi Miss Dior dulu deh Jadi jaman dulu tuh nyokap gue juga udah beberapa kali Jaman dulu tuh suka pake parfum dari Dior, House of Dior Nah salah satunya yang dia pake itu adalah yang kayak gini Ini Miss Dior yang Ude Toilet Dia juga tempoh hari gue nemu juga yang versi kecilnya Ini sama Ini Miss Dior Ude Toilet Bentuknya seperti ini Nah Jadi, kita bahas si Miss Dior dulu deh Jadi, Eangnya itu adalah pertama keluarnya si Miss Dior Miss Dior itu di-launch pertama kali di tahun 1947 Dua tahun, eh itu kabel gue pengen jatuh Dua tahun setelah Indonesia Merdeka Si Dior udah ngeluarin parfum yang legendaris Oke Dia keluar dan aromanya yang gue punya sih itu Miss Dior Ude Toilet It's very simple It's very light It's very apa ya Nggak, nggak sophisticated Nggak kayak Chanel No. 5 gitu Nggak, yang very simple menurut gue Itu pertama dikeluarin di tahun 1947 Yang buat itu namanya Jean Charles Dan Paul Fasher Gue nggak tau nyebut namanya Nah, setelah itu kayaknya banyak yang suka dan segala macem Ini agak jauh sih tahunnya Jadi, tahun 2005 Si Dior ngeluarin yang namanya Miss Dior Sherry Itu pertama kali dikeluarkan Dengan bentuk botol Yang kayaknya sama sih botolnya kayak gini Cuman tulisan Miss Dior Sherry-nya itu di-foil Warnanya bukan kotak kayak punya gue Tapi dia tulisannya Pake foil warna silver gitu Miss Dior Sherry gitu Itu pertama kali di-launch, dikeluarkan, dirilis di tahun 2005 Sampai dengan tahun 2008 Gue sambil ngecek catatan takut salah tahun-tahunnya Itu tulisannya masih yang bentuknya di-foil Mungkin bakalan gue taruh di sini Atau di sini nanti gambarnya yang bentuknya di-foil Itu notes-nya Untuk base notes-nya itu adalah Wild Strawberry Leaves Green Tangerine Terus heart-nya itu ada Caramel Popcorn Violet Wild Strawberry Pink Jasmine Jadi aromanya itu sangat-sangat Strong, seductive, sweet Terus di base-nya itu ada Petuli and Mask Nah, di tahun 2007 Setelah 2005 dia ngeluarin Miss Dior Sherry 2007 dia ngeluarin Miss Dior Sherry Eau de Toilet Itu aromanya fresh and sweet Tapi notes-nya sangat beda dengan si Eau de Parfumnya Kembali lagi, si Dior ini emang gak tau terlalu kurang kerjaan Atau terlalu sibuk Terlalu pengen melakukan sesuatu dengan parfumnya Dior itu sangat bikin pusing buat penggemar parfum Dia suka bikin flanker banyak banget Dia suka merubah, mereformulasi parfumnya berkali-kali Bahkan untuk kasus Miss Dior ini Makanya gue harus storytelling dulu Sebelum gue sharing Pembahasan tentang si parfum Dior ini Karena Yaitu dia Ada histori dibalik si Miss Dior dan Miss Dior Sherry ini Yang gue agak susah untuk Merekomendasikan mana yang oke, mana yang gimana Jadi lo perlu tau dulu Kalau Dari Eau de Parfum dan Eau de Toilet-nya pun Aromanya tuh bisa aja beda Bahkan notes-nya tuh beda Jadi bukan cuman pengenceran si extract-nya doang Tapi bener-bener aromanya tuh dibukin Ya bukan cuman base-nya Notes-nya sedikit-sedikit dirubah Yang bener-bener It's very different animal Harusnya namanya udah bukan Miss Dior Sherry Tapi karena udah oke Nama itu udah ngebum Yaudah lah dipakailah Miss Dior Sherry U de Toilet Dia keluarin Di tahun 2007 Lalu kemudian di 2008 Si Dior Christian Dior itu House of Christian Dior itu Kayak kurang kerjaan lagi Di tahun 2008 Akhirnya dia ngerubah Semua packaging menjadi kayak gini Yang kayak punya gue ini Jadi Liquid-nya warnanya kayak gini Yang agak peachy orange gitu Terus yang tadinya bentuknya di foil Tulisannya disini Miss Dior Sherry Dirubah menjadi bentuknya kayak Stiker tempelan doang Tapi untuk dari tahun 2008 Sampai 2011 I think Itu bentuknya kayak gini Jadi Kalau yang setelah 2011 Di 2011 Nanti dia akan reformulasi lagi Nah itu dia bentuk Ininya ada indent gitu Agak cekung ke dalam Dia kayak ngebikin bingkai Terus di tengahnya Baru ada tulisannya kayak gini Miss Dior Sherry Kayak gini So ya ini Punya gue ini Yang dirilis sekitar Antara tahun 2000 Aromanya Untuk yang tahun 2005 Sampai aromanya loh ya Rilisnya sih Somehow pasti bakalan beda Tahun Ntar balem gue sharing lagi Tapi ini untuk Formulasi tahun 2005 Sampai 2008 Terus Di 2008 ya Tadi yang gue omongin Dia ngerubah Ede Parfum Mereka menjadi Flat label Kalau Dia ada Warnanya Si liquidnya itu Pink Dan ada indentnya Ada lekungannya Itu berarti Keluaran setelah tahun 2011 Terus di 2008 juga Dia ngeluarin Miss Dior Sherry Udep Rantam Habis itu Di 2008 juga Dia ngeluarin Miss Dior Sherry Blooming Bouquet Banyak ya Nah di 2010 Dia ngeluarin Miss Dior Sherry Eh sorry Di 2010 Dia pertama Melakukan Apa yang dia lakukan Dia nge-discontinue Miss Dior Sherry Versi 2007 Udeparfum Dan Udeptoiletnya Habis itu Di 2010 Dia ngeluarin lagi Pertama yang dikeluarin Miss Dior Sherry Udeptoilet dulu Yang aromanya Lebih fresh Lebih sweet Sweeter Lebih manis Dari versi Tahun 2007 I think I think Yes Udeptoiletnya Lebih manis Dari yang 2007 Tapi di 2011 Dia ngeluarin Udeparfum Yang Miss Dior Sherry Terus yang aromanya Tuh Nggak terlalu manis Pusing nggak sih Intinya Dia tuh Ngerubah-rubah Ngerubah Tiap tahun Ada aja yang dioprek-oprek Dari si Miss Dior Sherry ini Sampai akhirnya Dan di 2011 Dia reformulasi Miss Dior Sherry Dengan liquid Yang warna pink Di 2011 Liquidnya warna pink Bentuknya ini Agak cekung Terulisannya seperti ini Terus Aromanya itu Mirip dengan Apa ya Nuansanya itu Mirip-mirip Sama Coco Chanel Mademoiselle Dan Di 2011 Baru dia ngeluarin lagi Miss Dior Sherry Blooming Bouquet Heboh ya si Dior ini Terus Habis itu Terakhir yang dia lakukan Di akhir 2011 I think Yes Di akhir 2011 Atau awal 2012 I'm not sure Kalau itu Gue nggak yakin Sorry banget Gue referensinya Agak rancu Pokoknya Akhirnya Dia ngerubah Nama si Miss Dior Sherry Yang Kayak gini Maupun yang pink Itu dia rubah Semua Menjadi nama Miss Dior Yang terakhir Jadi Kalau lo sekarang Ke Sephora Terus lo melihat Ada tulisannya Miss Dior Lo lihat liquid Warna pink Itu adalah Yang sebelumnya Itu adalah Namanya Miss Dior Sherry Oke You got it Jadi Kalau ditanya Enakan Miss Dior Sherry Atau Miss Dior Lo ngomongin Yang tahun mana dulu nih Kalau lo ngomongin Miss Dior yang lama Dibandingin sama Miss Dior Sherry Yang tahun 2000 Misalkan 2005 It's a very different Animal Tapi kalau lo ngomongin Miss Dior yang sekarang Dibandingin sama Miss Dior Sherry Yang Yang ada tulisan Miss Dior Sherry It's a It's a same Thing Itu sama Itu sama Jadi Itu formula 2011 Miss Dior Sherry Diganti namanya Jadi Miss Dior Pokoknya gitu deh Jadi Agak memusingkan memang Jadi formulasinya itu Dirubah-rubah sama dia Dan namanya Dirubah-rubah Intinya Formulasi yang lama itu Namanya Miss Dior Sherry Yang warnanya Peachy Kuning Sementara Formulasi yang Agak lebih barunya Dari Miss Dior Sherry Itu yang warnanya Pink Dan Miss Dior Sherry itu Akhirnya dirubah Menjadi si Miss Dior Si Itu pun akhirnya Jadinya panjang Nah Gue waktu itu Sempet galau Waktu ngecek Ini sebenarnya Punya gue Ini formulasi yang mana Karena gue galau juga Ini sebenarnya pink Apa peachy Apa kuning gitu Akhirnya gue temukan Kerdusnya Dan gue cek Badge numbernya Ini kerdusnya kayak gini Gue cek Badge number gue Yang nomornya itu adalah 0S01 Jadi Kosong pertama itu adalah Tahun dia dibikin Jadi kosong itu Berarti 2010 Which is match Karena ini gue beli Waktu gue lagi Dines Nganterin bos-bos Zaman gue masih kerja dulu Ke Genewa Swiss Dan gue pengen Punya sesuatu Untuk kenang-kenangan gue Pernah ke Genewa Swiss Jadi gue beli ini Di Di Shopping Centernya Markas PBB Waktu itu Di bawah Di underground Karena gue Si bos-bos Sempet jalan-jalan Gue masih Suman kacung Jadi kerja gue adalah Nongkrongin di ruang meeting Di markas PBB Waktu itu Markas PBB I think markas Salah satu Apa sih Organisasi PBB Di sana So gue beli ini Miss Dior Sherry Di situ Tahun 2010 So Gue cek lagi Tahun 2010 itu Ternyata adalah Formulasi yang tadi Gue mention Base Middle And Top note-nya Yang untuk Formulasi 2005 So Ya Yang Kalau gue ngomong Masalah Aroma Miss Dior Sherry Gue adalah Yang formulasi Original Yang 2005 Yang aromanya seductive Aromanya very feminine Aroma Jasmine-nya itu Berasa banget Sweet Jasmine-nya Berasa banget Ini aroma Bener-bener bombastik Menurut gue Jadi Waktu ke kantor Zaman gue masih kantor dulu Gue beli sama lotionnya Lotionnya hilang Mungkin diambil si mbak Zaman dulu Jadi Kalau gue pake lotion Abis misalkan Abis keluar Gue ngerasa kulit gue kering Siang-siang gue pake Itu satu ruangan Bisa nyium aroma lotionnya Apalagi ini Kalau gue semprot Pagi-pagi Itu sepanjang jalan kenangan Orang-orang bisa nyium aroma ini It's very strong It's very seductive It's very potent So Miss Dior Sherry Yang formulasi 2005 Itu sangat Gue banget Terus Kapan sebenernya Bagusnya dipake Sebenernya gak cocok Buat kantor Tapi karena dulu Gue gak Gue gak peduli Karena gue suka banget aroma Sweet floral Or sweet fruity Jadi gue pake aja ke kantor Sebenernya cocoknya sih Buat hangout Buat jalan-jalan Terus cocoknya Untuk dipakenya Lebih ke malam hari Siang hari juga oke sih Sebenernya Any day deh Apa sih gue Karena intinya Aromanya tuh sebenernya Manis Tapi cocok-cocok aja gitu Bukan aroma yang manis Yang nyemek-nyemek Tapi manisnya Sangat floral Sangat fruity Pokoknya enak Jempol banget Terus Cowok atau cewek Yang cocok Kalau menurut gue Untuk Miss Dior Seri cocoknya Buat cewek deh Karena terlalu girly Aromanya Kalau untuk Miss Dior Sendiri Mungkin cowok-cewek Masih cocok Jadi kalau Miss Dior Sekarang aroma Miss Dior Yang jaman dulu itu Bilangnya Miss Dior Originale Atau yang original Terus ada E-nya gitu Intinya namanya Miss Dior Originale Itu masih dijual juga Di toiletnya Kalau lo ke Sephora Atau ke toko parfum Masih jual juga Itu aromanya yang zaman dulu Sama dengan yang gue punya Yang kayak gini Ini aromanya very simple Aromanya sangat green Floral and petuli Cuman itu aja aromanya So ya Itu untuk si Miss Dior Yang udah lama banget Gue omongin Intinya Kalau lo galau Antara Miss Dior Sama Miss Dior Sherry Lo harus tau dulu Yang lo omongin tuh Miss Dior yang mana Miss Dior serinya yang mana Karena it's very confusing 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 buat gue Anyway Parfum kedua dari si Dior Juga kayaknya dulu Udah pernah gue bilang Kalau ini gue dapet Dari kakak gue Ini yang kembali Ngebuat gue Jadi banci parfum Setelah gue nyum Ini ternyata enak Dulu gue ngerasainya Gak enak banget Ternyata ini cocoknya Memang untuk Aroma-aroma orang Yang suka aroma Yang lebih simple Yang modern Minimalis gitu Aromanya Jadi kalau rumah tuh Kesannya modern Minimalis Bukan orang yang suka Terlalu sweet Jadi dia Kesannya tuh Lebih fresh Untuk ukuran Parfum Dior Cocok buat Ke kantor Sebenernya yang ini Tapi somehow Waktu gue ngantor Gue gak pernah pakai ini Terus aromanya itu Untuk Jodor Itu floral Fruity White floral Sweet Aquatic Intinya ini menurut gue Modern glamorous Yes Gue setuju Tapi kalau untuk Fruitynya Sebenernya gak terlalu Fruity banget Kalau menurut catatan gue Yang gue tulis itu Sweet but not too sweet Jadi kalau si Miss Dior Sherry Yang gue punya itu It's very sweet It's kinda too sweet Tapi kalau ini Sweet but not too sweet Jadi sangat appropriate Buat dipakai ke Event-event yang sifatnya Lebih formal Atau yang lebih Lebih formal aja Untuk top notesnya Itu ada Jeruk manis I think Sementara untuk Heartnya itu Ada jasmine Plum Orchid Terus Bentar ya Oke Si anak centil Minta dipelukin So anyway Untuk si Jodor Itu sangat appropriate Untuk sehari-hari Menurut gue Terus Base-nya itu Dia agak Maski Dan dia ternyata Ada Oke Itu tadi Iya Untuk Jodor Dari Christian Dior Menurut gue Segala Segala usia Nggak juga sih Kalau untuk usianya Sebenernya Kalau untuk yang Lebih mudaan Yang lebih remaja Mungkin lebih cocok Pakai Miss Dior Sherry Atau yang sekarang Dinamakan si Miss Dior Sementara Untuk yang lebih Kayak kuliahan Atau yang kantoran-kantoran Lebih cocok pakai Si Jodor Menurut gue Terus Untuk cowok atau cewek Untuk si Miss Dior Tadi lebih cocok Untuk cewek Sementara si Jodor Sebenernya Sah-sah aja Untuk cowok atau cewek Terus Untuk dipakainya Pagi atau malam hari Untuk si Jodor Anytime will do Lanjut lagi Hidup gue mulai gatel Dan gue perlu mencium Si Kopi dulu Karena aromanya udah mulai nyampur Why? Karena si Christian Dior ini Aromanya lumayan intense Terus Yang berikutnya Yang gue punya juga Adalah Dan Dan Ini yang gue punya Ternyata Udo Toilet Yang 100ml Terus sama Yang kecil ini Udo Toilet juga Yang kecil Miniaturnya Ini miniatur Gue udah lama banget Tapi tadi gue cium Aromanya sama persis Nothing different About that Terus Kalau untuk dan ini Aromanya tuh Somehow gue menciumnya tuh Kayak aroma Sabun batangan Yang Sabun Cina gitu Tau gak sih Gue lupa namanya apa ya Kayak sabun Cina Yang tempatnya Coklat gitu Karena aromanya tuh Sangat Bau sabun Tapi sabunnya tuh Yang agak sedikit Woody Yang sedikit oriental Woody gitu Terus kayak ada aroma Ambernya Kita baca aja Kembali tadi gue ngecek Fragrantika dulu Untuk parfum-parfum ini Jadi buat yang masih kurang Perlu informasi lain-lain Silahkan cek di Fragrantika.com Tapi ya lumayan lah Sebagian besar informasinya Udah gue sampein disini Mungkin kalau pengen Ada yang lebih Pengen dikepoin lagi Bisa tulis di comment box Nanti bakalan gue jawab-jawabin Untuk si Dan ini Aromanya itu Woody Balsamic Amber Warm Spicy Citrusy And Powdery Dari main accordnya aja Menurut gue That's why Menurut gue Aromanya itu Sangat kayak sabun Cina Gue gak ada maksud Sara atau apapun Mungkin Itu hanya cara gue Untuk menyampaikan Karena gak mungkin kan Aromanya gak kecium Sampai sana Jadi supaya lebih Mempermudah aja Ngebayangin aromanya itu Kayak apa Jadi ini sangat-sangat Oriental Banget aromanya Oriental spicy Tapi bukan oriental yang Gak enak Oriental yang strong Strong sih Tapi bukan yang Apa ya Bukan orang gak suka Aromanya Sangat banyak yang Bakalan suka Kalau penggemar Aroma oriental spicy Terus Top notesnya ada Bergamot Mandarin Aldehyde Peony Dari Aromanya sebenernya Sampai Sampai Ini udah kering pun Gue masih bisa mencium Ada aldehydenya sedikit Terus untuk heartnya Ada jasmine Rose Ilang-ilang Lily Wallflower Untuk base notesnya Ada vanilla Petuli Benzoin Sandalwood Amber Oak Moss And mask Gila banyak banget sih Notesnya Tapi Bukan sesuatu yang gak enak Menurut gue Ini aromanya sangat enak Cuman kenapa gak gue pake Karena gue eman-eman Harganya lumayan Ini gue beli Udah toiletnya aja 1,3 Masih ada di Harganya di kerdusnya Jadi ini gue eman-eman Aromanya enak banget Tapi aroma enak Versi zaman dulu Jadi maksud gue Kalau lo penggemar parfum Zaman dulu I think you gonna love this Tapi kalau untuk yang Si Miss Dior Siri Dan Jedor Sampai sekarang pun Menurut gue masih Up to date lah Aromanya Terus ini Menurut gue Cocoknya mungkin Untuk late 20 Yang pake Dan Aromanya tuh Mungkin cocoknya buat Evening event gitu Jadi Bukan untuk yang Apa ya Yang Sebenernya tergantung lo sih Kalau lo orangnya yang glamorous Dan yang lo suka Yang Meeting pun Kesannya tuh Lo yang Sesuatu yang kesannya lebih Apa ya High end Lebih Lebih luxurious Kesannya bisa aja Lo pake ini Tapi bukan Sesuatu yang Kesannya biasa Dipake untuk Meeting harian gitu Terus Apalagi ya Cocoknya dipakainya Di saat udara Lagi nyemek-nyemek Somehow Menurut gue Cocoknya tuh Untuk pada saat Yang lagi Sedikit sore hari Yang agak Hujan Yang agak Udaranya lengket Ini bakalan Aromanya lebih lengket lagi Dan kasih kesannya tuh Agak warm aja Aromanya Karena ada unsur sih Spicy And woody And orientalnya tuh Very very nice Yes Ini juga Yang enak banget Dari Christian Dior Apa lagi ya Udah Siliasnya Gak usah ditanya Untuk silias Silias Longevity Itu dua-duanya Kalau dari Dior Ini gak ada yang Mengecewakan Terus Yang berikutnya Yang gue punya lagi Ini gue cuman punya Miniaturnya Dari Dolce Vita Gue punya Botol kosong Punya nyokap gue Ini gue isi air Ini airnya juga Dari jaman dulu Dulu saking gue sukanya Nyokap gue pake ini Terus Botol kosongnya Gue minta Gue isi air Supaya airnya Bisa gue Dep-dep Di tangan gue Karena baunya Aromanya tuh Gue enak Enak banget Padahal waktu itu Mungkin gue masih SD I think Jadi aromanya tuh Menurut gue Karena dulu belum ada Sherry Jadi aromanya Sangat cocok Buat Yang remaja Pada saat itu Menurut gue Agak Floral Fresh Gitu Aromanya Ya Gue bacain aja Aromanya itu Sweet Oriental Jadi ada oriental Jadi ada orientalnya tetap Terus ada Powdery Ada vanilla Ada fruity nya Dan kecium ada aroma cinnamon nya Untuk top notes nya ada Lily Magnolia And rose Untuk middle nya ada Peach Apricot And cinnamon Untuk base nya ada Sandalwoods Vanilla Dan heliotrope Tapi somehow Aromanya tuh Menurut gue Kenapa ya Agak fresh aja Agak fresh Dan Floral nya tuh So cute So nice Bukan sesuatu yang Deep Tapi It's very young Gitu Aromanya Jadi Gue lumayan suka Si Dolce Vita ini Tapi bukan sesuatu Yang wow Menurut gue ini Bukan parfum yang wow Gitu Bukan sesuatu yang Kayak bikin orang Bakalan Keinget-inget terus Tapi ya Ini termasuk yang oke Longevity Dan ciliaz nya juga Very long Terus Ciliaz nya juga Yang moderate Gak seheboh si Miss Dior Sherry Yang gue punya sih Terus Yang terakhir Yang gue punya Adalah Ufresh Di Christian Dior Ini gue dapet Di sale box nya B18 Gue lupa harganya berapa Kayaknya ini juga Pernah gue mention Di beberapa video gue Tentang gue Kalau nge-layering Juga gue pake ini Di top nya Karena ini Aromanya Citrusy Tapi It's kinda Apa ya Agak beda Citrusnya Bukan cuman yang Melulu Citrusy Atau bukan aroma Jeruk-jeruk Dan jeruk Tapi Dia simple Kalau dari notes nya Aja dia Gak banyak-banyak Jadi top note nya Itu ada Jadi top note nya itu ada Mandarin And lemon Mandarin itu jeruk Mandarin And lemon Terus untuk heart nya Ada rosewood And vanilla Untuk base note nya Itu ada Oak Moss Jadi aromanya itu Agak green Agak Ada manis ya Tapi gak manis banget Gitu Enggak Jadi karena ada aroma Woodenya juga Ada greennya juga Jadi aroma citrusy nya Menurut gue ini Cocok buat dipake Di siang hari Untuk summer gitu Untuk siang hari panas-panasan Aromanya sangat fresh Tapi gak melulu Citrus-citrus-citrus doang Ada sesuatu about this Dan cocok buat layering Itu sih Dari Christian Dior Sorry banget Untuk penjelasan Tentang Dior Miss Dior nya Panjang banget Karena jujur aja Si Dior ini Somehow Untuk Miss Dior It's kinda Confusing Complicated Dan dia suka banget Ngerubah-rubah Udah mereformulasi Udah ngerubah nama lah Bikin flanker banyak lah Pokoknya Untuk Dior ini Padahal aromanya enak-enak Gue bingung Kenapa dia gak bikin Nama yang beda-beda-beda aja Jadi gak bikin pusing Buat penggemar parfum Udah itu aja sih Thank you so much For watching Makasih Udah Nongkrongin juga Untuk Nongkrongin terus Untuk fragrance Friday Semoga gak mengecewakan Nanti suatu saat Kita bahas lagi Tentang parfum-parfum yang lain Yang ada di koleksi gue Sampai ketemu Di video gue yang lain Bye-bye Bye-bye